Peringatan terakhir Jenderal Perang China, setiap kapal AS yang masuk Laut China Selatan akan dihancurkan. Seorang Jenderal China menegaskan akan menghancurkan setiap upaya asing, termasuk Amerika Serikat yang memasuki wilayah kedaulatannya, termasuk di Laut China Selatan. Dilansir Kompas.com, pernyataan ini disampaikan oleh seorang pejabat senior militer Beijing, Letjen Helei, pada Kamis 12 September 2024 di sela-sela forum pertahanan. Ketegangan antara Washington dan Beijing terus meningkat terkait pendekatan agresif China di wilayah-wilayah maritim yang dipersengketakan, termasuk Laut China Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, kapal-kapal China terlibat dalam sejumlah konfrontasi dengan kapal-kapal Filipina di perairan tersebut. Meski demikian, Beijing tetap mengeklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, meskipun pengadilan internasional telah memutuskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum. Berbicara kepada sekelompok kecil jurnalis, termasuk dari AFP, di forum Siangshan, Letnan Jenderal Helei dari Angkatan Darat China mengatakan, kami berharap Laut China Selatan akan tetap menjadi lautan perdamaian. Namun, lanjutnya, jika Amerika Serikat AS bergerak di balik layar, mendorong negara-negara lain ke garis depan, atau jika AS sendiri masuk ke garis depan, maka kami dari tentara pembebasan rakyat China tidak akan punya kesabaran. Kami dari tentara pembebasan rakyat China akan dengan tegas menghancurkan setiap upaya asing yang bermusuhan terhadap hak-hak teritorial, kedaulatan, dan maritim China dengan tekad yang kuat, kehendak yang kokoh, kapabilitas yang tangguh, dan sarana yang efektif, tegas Letnan Helei. Pada tanggal 11 September, China dan Filipina mengadakan pembicaraan, terbuka, mengenai masalah Laut China Selatan, terutama terkait terumbu yang menjadi titik panas perselisihan antara kedua negara. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi mengenai area kerjasama, khususnya dalam hal mekanisme hotline, kerjasama penjaga pantai, serta kerjasama ilmiah dan teknologi maritim, demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Filipina. Pada tanggal 12 September, Letnan Helei juga menyatakan bahwa penyelesaian ketegangan antara Beijing dan Washington terkait Laut China Selatan bergantung pada AS. Ia mengonfirmasi bahwa Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS, Michael Chess, akan menghadiri Forum Siangshan di Beijing minggu ini. Saya berharap selama kunjungannya, selama pertemuannya di sini, Michael Chess akan lebih banyak mendengar suara-suara dari China dan militer China, ujarnya. Puluhan delegasi hadir di Beijing pada tanggal 12 September untuk mengikuti Forum Siangshan, yang disebut sebagai jawaban China atas pertemuan tahunan Shangri-La di Singapura. Forum ini diharapkan akan dihadiri oleh lebih dari 500 perwakilan dari lebih 90 negara dan organisasi internasional, menurut keterangan penyelenggara. Pidato resmi dijadwalkan pada tanggal 13 September saat upacara pembukaan Forum berlangsung. Wakil militer dari Rusia, Pakistan, Singapura, Iran, Jerman, dan lainnya akan berpartisipasi dalam diskusi Meja Bundar.